Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini masih bareng gue Rian dan selamat datang kembali di konten tutorial putar OBS jadi melanjutkan tentang seputar OBS kemarin gue akan melanjutkan tentang bagaimana caranya menggunakan green screen atau chroma key ya lebih tepatnya di OBS kita biar kita bisa sambil recording ataupun streaming pakai gini sekiranya kayak sekarang gue udah siapin gini-gini belakang sini akan bisa ya temen-temen ya jadi kita langsung aja ke buka OBS ya kalian temen-temen ya ya oke temen-temen jadi OBS kalian kalau sudah dibuka siapkan aja kalau misalnya kalian bisa lihat tampilan gue ini gua ada dua gini gue lagi pakai studio mode kalau misalnya kalian masih satu kalian kayak gini tinggal di klik aja studio mode jadi ada dua ya eh jadi gue bakal tambahin dulu nih temen-temen ya kita tambahin dulu misalnya kameranya nih terbisa ketambahin disini video capture kita tambahin kamera baru hey pilih kameranya j922 Oke udah ada biasanya sih resolusinya kita kalian atur aja jadi 1920 kali 1080 oke kan kegedeannya kecelin sip Oke langsung ya teman-teman jadi kamera yang ininya yang kalian ditambahin di klik kanan di filter langsung filters kalau udah muncul pop-up gini langsung kita kita tambah kita langsung ke chroma key nah ini kita namain aja nama efeknya Green screen Oke tetap dulu kita buka lagi Green screennya nah biar agak gedean tampilannya sekarang langsung aja ngatur ininya key color can pastiin Green ya temen-temen ya kita pasiin aja Green biar dia otomatis ngedeteksi warna hijau yang dijadikan background kita gitu simil artinya kita langsung gerakin aja nih kayak gini nah semuanya kita hilangin Oh sorry kita ke satuin dulu aja biar makin hijau nih ya tadi kan gua ada agak gelap nih kita key color-nya kalian pasiin ke-satu semuanya satu juga ini baru kita gerakin si similarity-nya kalian pastiin dapetin titik dimana kalian itu bener-bener full hilang nih ya nih Oke gua rasa ini agak full udah kelihatan agak full hilang cuma mungkin ada sedikit noise ya kayak gini-gini noise ini kita tinggal hilangin aja pakai crop atau pet kita tambah ini tambah crop atau pet kita langsung hilangin misalnya 50 Oke kalau misalnya kalian udah motong kayak gini crop di crop kayak gini udah kita tinggal back aja ke Green screennya lagi biar nggak pusing ya Oke kita bisa lihat nih disini ya udah agak sedikit ini udah sedikit bersih ya temen-temen ya tuh misalnya tuh mungkin emang agak sedikit kalau gerak-gerak ada sedikit burung-burung kayak gimana itu dikarenakan cahayanya si pencahayaan yang gua pakai itu settingnya itu nggak ini gitu nggak proper gitu cuma pakai satu lighting aja di depan gua nih ring light yang kayak biasa yang buat makeup atau segala macem gitu harusnya sih ada dua kiri-kanan dua lagi di belakang kiri-kanan itu kalau pengen set up lighting lighting yang proper gitu biar bisa hasilnya lebih maksimal teman-teman tapi kalau sama gue sih segini udah bener-bener worth it lah no gue juga bisa pakai settingan segini gitu kita bisa lihat ya temen-temennya perbedaannya ini kalau misalnya kita pakai background yang lebih cerah si noise-nya makin banyak tapi kalau kita pakai background yang gelap yang ke kanan ini lebih kecil gitu biasanya kalau kayak gini karena cahaya dari background yang lebih terang itu bikin apa cahaya di muka kita itu menambah gitu makanya kita harus atur terlalu ulang lagi ininya sih filternya kalau bisa turunin lagi melaritinya biar enggak terlalu ini Oke sebetulnya sih menurut gue segini udah berbubur cukup cukupin ya nggak terlalu kelihatan gitu lagi kalau misalnya kita Pak kita main game gitu enggak Pak gain banget udah bener-bener full apalagi kalau misalnya kalian pengen nambahin gitu cahaya pencahayaan di kamera kalian kalian tinggal medical correction ini kita tinggal tambahin nih kalau mengatur brightness-nya cahaya di ini kalian dengan kamera kalian gitu atau mau diturunin juga bisa dia lebih jam nih gitu lebih gelapan dikit kontrasnya juga biar mungkin kulit kalian pengen di lebih diterangin atau lebih di gelapin gitu warnanya lebih pekat satu rasinya juga nih kalau misalnya kita gerakin full kok gue jadi kuning bisa kayak gini lebih natural ya kalau misalnya pencahayaan enggak cuma gitu udah udah sih kurang lebih begitu temen-temen emang simpel banget sebetulnya kalau green screen itu kucinya adalah lighting aja sih teman-teman sebetulnya kalau setting dan lainnya itu bener-bener bisa di otak-atik gimana preferensi kita aja gitu kalau misalnya pengen maksimal ya kita harus punya setting lighting yang emang bener-bener berbudget gitu oke so teman-teman jadi segitu aja buat setelah kali ini mudah-mudahan tersampaikan ya poin-poin intinya gitu simple dan cepat juga gua harap kalian cepat mengerti juga kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar atau join link discord gua ada di link channel yang disediakan gitu jangan lupa di like juga kalau misalnya kalian suka dengan video ini dan share juga kalau mungkin menurut kalian bermanfaat dan makasih lagi sekali lagi buat yang udah nonton ya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan di tutorial selanjutnya so once again dadah cari justru kau 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 Sub indo by broth3rmax